Rencananya pada tanggal 19 Maret akan dilakukan penandatangan antara Pemerintah Merangi dan PT Sarana Multi Infrastruktur terkait pinjaman yang diajukan Pemerintah Merangi senilai 150 miliar rupiah dan disetujui senilai 143 miliar rupiah. Namun tampaknya ada dua ruas jalan dari enam ruas jalan yang rencananya akan dibangun, belum disetujui oleh pihak PT SMI lantaran terganjal izin dari Taman Nasional Kerinci, Sebelat, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Yakni ruas jalan Simpang Seling Muara Kibul dan ruas jalan Simpang Danau Pauh Rantau Kemas. Kepala Dinas PUPR Merangin Aspan mengatakan bahwa jalan Simpang Seling Muara Kibul ada sekitar 910 meter masuk kawasan HP dan masih dalam pengajuan izin ke Kementerian Kehutanan. Sedangkan untuk jalan Simpang Danau Pauh Rantau Kemas sekitar 3 km masuk kawasan TNKS. Pihaknya berharap pihak Taman Nasional Kerinci, Sebelat, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia memberikan izin karena jalan untuk kepentingan masyarakat. Ada dua kontrak yang akan ditandatangani. Yang pertama untuk empat paket kegiatan, empat ruas jalan yang tidak bermasalah. Nah, kemudian dua lagi, ada dua ruas jalan yang kebetulan bermasalah. Satu bermasalah dengan kehutanan karena termasuk hutan kepe, dan satu ruas lagi termasuk di wilayah NKN.